Halo assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sobat ponsel sekalian saat ini saya akan mereview beberapa koleksi hasil tongkelan saya sebulan terakhir ini dan karena saya sedang sibuk mencari bibit porang jadi tidak sempat menonggel bahan ponsel lagi oke langsung saja kita review bahan ponsel hasil tongkelan saya beberapa bulan yang lalu yang pertama kalian remikro dengan bunga warna putih lihat daunnya sangat kecil ini saya tongkel sekitar sebulan yang lalu sudah mulai bersemi tunasnya setelah saya tetuhkan hampir dua minggu dan ini adalah hasil tongkelan Putri Malu usianya sama dengan tongkelan Kaliandra tadi lihat bahkan daun dari Kaliandra ini saya sebut mikro karena sangat kecil daunnya lebih kecil dari Putri Malu bahkan teman saya menyangka ini adalah sejenis Putri Malu tapi lihat disentuh daunnya tidak akan mengincup atau tidak akan kuncup karena memang ini jenis Kaliandra bukan dari jenis Putri Malu berbeda dengan Putri Malu yang akan daunnya akan segera kuncup bila disentuh oke poahan pohon selanjutnya ada lantana ini adalah lantana dengan bunga yang berwarna merah muda atau pink atau sedikit keungguan sudah saya tongkel sekitar tiga bulan yang lalu mungkin lebih sedang dalam program pembesaran cabang pertama ini sudah saya potong jadi tahap pertama ini tahap selanjutnya yaitu anak cabang pohon selanjutnya ada beringin jawa atau vikas penyamina ini hasil cangkokan usianya sekitar tiga sampai empat bulan sedangkan induknya sendiri akhirnya mati karena terkena pusuk akar selama musim penghujan ini masih dalam program pengelosan dengan pengarahan cabang tertentu yang sudah kuat saya arahkan ini ada tongkelan dari jambu alas yaitu semacam jambu air tetapi biasa tumbuh liar dan buahnya kecil-kecil berwarna bunganya mirip jambu air tetapi berwarna merah ini sudah saya dongkel hampir 4-5 bulan yang lalu tetapi baru mulai tumbuh tunas ini tunasnya lama sekali dia baru tumbuh tunas selanjutnya ada iprik yang saya dongkel dari tembok usianya sekitar dua bulan setengah dari hasil penongkelannya cepat sekali bertunas dan tumbuh dengan cepat ini ada lagi beringin jawa juga hasil cangkokan cukup bagus dan ponsel yang selanjutnya ada beringin dolar hasil dari setekan sudah mulai tumbuh tunas beringin dolar ini memang terkenal cukup lama dalam pertumbuhannya ini sudah saya setek sekitar dua bulan dan alhamdulillah mulai tumbuh tunas oke sobat ponsel sekalian bahan ponsel selanjutnya yang berhasil saya koleksi adalah asam jawa ini saya tanam tiga minggu yang lalu hasil mendongkal dari tempatnya pak tahurib di warung sakalibel setelah saya tetuhkan ini sudah mulai saya bedakan di tempat yang terkena sinar matahari dan alhamdulillah tidak layu ini juga ada iprik kucuk hijau selanjutnya ada bahan ponsel Labuan ini saya dapatkan dari pinggir jalan di sekitar kuburan kubang landak ini sudah saya tanam sekitar dua bulan yang lalu dan sudah mulai bertunas dengan baik berarti dapat tumbuh di susul ada lagi pahan ponsel ileng-ileng ini adalah pahan ponsel yang paling senior disini saya kron hasil dari stek akar selanjutnya ada pohon ilat-ilatan yang terkenal dengan daunya yang sangat lebar tapi ini sudah mulai kecil merupakan keluarga fikus jadi bandel sekali sudah berulang kali dipotong hidup lagi hidup lagi akhirnya saya pindahkan ke tempat ini barangkali bisa dibuat ponsel disini ada juga pahan ponsel dari waru yang juga sudah sangat senior disini sudah saya kron lebih dari 5 bulan yang lalu oke sobat ponsel sekalian sebenarnya masih banyak lagi pahan ponsel yang saya kron disini tapi tidak bisa saya jelaskan satu persatu oke sobat ponsel sekalian demikian tadi video saya tentang koleksi dari tongkelan saya yang sedang saya kron mudah-mudahan saja dapat menambah sedikit pengetahuan sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati